Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat datang di dapur Mas Brewo Yuk hari ini ikut Mas Brewo untuk jalan-jalan kita mau ngabuburit kita mau keluar sebentar dari dunia perdapuran kita mau nyari-nyari makanan untuk berbuka puasa nah kali ini tujuan Mas Brewo adalah ke salah satu pusat kuliner di Semarang Nah Brewo mau ngajak kalian ke kulineran Ramadan di daerah Masjid Kauman Semarang jadi buat kalian orang Semarang yang belum ke sini kalian perlu atau wajib ke sini dan buat kalian yang dari luar kotak Semarang kalian boleh jalan-jalan online ya sama seperti di sini ya ini kita udah mau deket tempatnya jadi Masjid Kauman itu deket dengan Pasar Johar salah satu pasar yang menjadi icon kota Semarang juga pasar yang udah lama ya punya nilai histori dan menurut Mas Brewo itu sudah jadi cagar budaya juga untuk kota Semarang jadinya saling berhadapan ya kalau di Semarang itu ada tradisi namanya Dukderan Dukderan itu adalah tradisi menyambut bulan puasa jadi ada kayak pasar malam kalau di Jogja itu ada kayak sekaten gitu ya ada pasar malamnya ada macam-macam lah pokoknya nah ini adalah penampakan Masjid Kauman salah satu masjid tertua di Semarang dan sudah menjadi cagar budaya juga disini dan perlu disarikan kalau dulu pada waktu Mas Brewo di awal-awal di Semarang itu pas ngabuburi itu jualan orang-orang pada jualan di depan masjid itu sekarang sudah dialihkan ke depan masjid depan masjid itu adalah pasar Johar diatasnya itu ada alun-alun dan ini setelah beberapa tahun covid ya untuk tahun ini ada namanya kulineran kulineran Ramadan seperti ini ini kita akan sightseeing dulu akan cari-cari cari-cari dulu apa yang bakal kita beli kebetulan sampai disini nih sekitar jam 4 lebih jadi masih agak sepi belum banyak orang jadi kita masih bisa pilih-pilih banyak nih ini untuk jualannya sih rata-rata sama ya mungkin di daerah-daerah kalian ada dari makanan berat ada snack, ada minuman, ada kurma dan ada juga entertaining ada entertainmentnya ya ada apa namanya live musicnya kayak gini dan nanti kita akan coba hunting makanan apa aja yang bisa kita beli disini dengan uang kita challenge ya Mas Breach challenge dengan uang budget 100 ribu itu nanti kita dapat apa aja disini nah kalau tadi itu untuk kuliner yang ada di luar alun-alunnya ya di luar area alun-alun dan disini yang ada di area dalam alun-alunnya sekarang tuh jadi bagus ya kalau buat kalian yang dulu pernah ke pasar Johar dan udah lama gak kesini pasti kalian bakal terkagum-kagum karena sekarang sudah direnovasi sedikit rupa dan bagus banget ini untuk menu pertama yang akan kita pilih dengan uang 100 ribu ya ini mesti pergi ke stand orang jualan nasi kebuli kemudian disini ada dijual nasi kebuli pakai sapi atau kambing kita pilih yang pakai kambing cukup lengkap ya jadi kalau di Semarang itu ada namanya kampung arat dan kampung arat itu salah satu teman-teman saya ya setahu mas Breach itu salah satu kuliner yang kental banget itu adalah nasi kebuli karena mereka masih ada turun-temurun mungkin punya resep turun-temurun ini kita akan bayar totalnya 25 ribu itu nasi kebuli kambing kemudian untuk minumannya disini Mahbe akan pilih es kuwut ini salah satu es kuwut salah satu es dari Semarang ini es kuwutnya itu ada es kuwut itu ada es kuwut Bali juga ya tapi kalau yang disini ini es kuwut Semarang ada melon serutan melon ada selasi sama jeruk nipis cuma disini kok mah gue gak lihat jeruk nipis ini kebanyakan esnya kayaknya mbak ini tapi gak apa-apa kita pilih yang seger-seger ya dan untuk es kuwut ini Mas Bri bayar sekitar 10 ribu kemudian untuk menu tambahannya ini kita akan beli tahu petis ini tahu petis bener-bener menggugah selera tampilannya ya udah ngawe-ngawe dari jauh ini tahu petis ada 10-10 biji harganya Rp20.000 gede-gede nih kemudian ini Mahdi juga tambah untuk minum karena masih banyak ternyata sosri butuh bisa dapat banyak banget disini ini minum es telar kelapa muda Rp20.000 kemudian kita tambah lagi ini ada ayam bakar kita butuh nasi putih ini ayam bakar ayam bakar rempah dan kelihatannya menggugah selera ini masih belum ini yang bakarnya harganya Rp15.000 kemudian terakhir ini Mahdi beli es teh jumbuh yang ternyata enggak jumbuh-jumbuh banget ini ukurannya harganya Rp5.000 jadi totalnya semua itu tadi Rp95.000 ini semua yang kita dapatkan yang Rp5.000 Mahdi beliin air putih ya air mineral oke pertama yang akan kita coba adalah nasi kebuli ini nasi kebuli bahwa aromanya udah benar-benar enak ini Mahdi beli nasi kebuli di kambing dengan harga Rp25.000 ini porsi banyak banget dan setelah dicoba yang benar rasanya itu mudah enak rempahnya kerasa banget tapi ini Mahdi kena prank karena ada bunga lawang ngisip ya belum dibuang kalau kalian kesini kalian kan ada banyak yang jual tuh kalian lihat aja penjual yang kayak keturunan Arab itu enak rasanya ini nilainya 9 dari 10 kemudian next kita akan coba es kewutnya untuk es kewutnya gak terlalu gila-gila ya seger-seger aja cuma ini terlalu kebanyakan es terlalu kebanyakan es batu jadi rasanya tuh gak manis dan gak seger karena peresan jeruk nipisnya tuh kurang atau gak ada man nilainya 7 dari 10 kemudian next kita akan coba ini ada ayam bakar ayam bakarnya ini ya harga Rp15.000 di basar ya pastinya jangan berharap yang ayam bakar yang ukuran besar ya ini ukuran 1 kg jadi 12 potong kalau gak sana lumayan enak ini masih kasih nilai 7,5 dari 10 kemudian ini kita next coba tau petisnya tau petisnya tuh blunduk-blunduk bener-bener enak ini tau petisnya tuh perlu dicoba nilainya 8,5 dari 10 jangan lupa cocolan sambelnya ya yang juara masih nasi kebudinya tadi kemudian next kita akan coba ini estelar kelapa mudanya estelar kelapa mudanya tuh bener-bener enak terasa ini masri kasih nilai 8,5 dari 10 ya itu tadi jalan-jalan kita di kulineran romadon masjid kauman semarang di daerah alun-alun dekat pasar jual ya buat kalian orang semarang boleh merapat ke sini ini masih hari pertama masih gak terlalu rame ini juga diluar ekspetasi kiraan masri tuh bakal rame banget tapi ternyata gak terlalu rame jadi jangan lupa kalian manter ke sini ya oh iya gak lupa masri juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk semua kaum muslim semoga puasa tahun ini kita bisa khusuk bisa full sampai lebaran nanti ya oke jangan lupa subscribe yang belum subscribe dikasih komen dan juga like dan bunyikan lonceng supaya kalau ada video di baru kalian gak bakal ketinggalan akhir kata terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh